Jadi apa yang kami ungkapkan beberapa saat yang lalu, kita melihat daripada masa di mana Pesta Demokrasi di 2019 lalu itu memberi kontribusi yang cukup, bagi kami ya itu cukup berarti 10-15% itu. Karena memang kita tahu pada saat Pesta Demokrasi itu ada ekstra pembelian, ekstra pembelanjaan, ekstra spending yang ditujukan bagi masyarakat, baik itu dari parti politik maupun juga masyarakat itu sendiri untuk menyambut perjalanan dari Pesta Demokrasi. Tetapi kembali lagi, keadaannya bisa berbeda ketika kita tahu sekarang ini, ya ini kita ini perbedaan informasi dan data ini begitu cepat ya. Kalau bulan lalu itu belum ada gejolak ya, tambahan gejolak politik ya di global ya. Kemudian sekarang kan ada gejolak politik sehingga banyak juga suasana yang meruncing dengan kondisi bahwa ekonomi yang akan terkena. Nah ini kita lihat misalnya yang paling dekat sekarang ini kan sudah ada peleman rupiah. Walaupun di bulan lalu ada dua indeks yang selalu kami perhatikan, indeks penjualan real dan indeks kepercayaan konsumen. Indeks penjualan real itu naik 1,1% dari bulan sebelumnya menjadi angka 200. Kemudian indeks kepercayaan konsumen itu 121. Berarti masyarakat untuk spending sampai bulan lalu itu stable. Tapi kita di beberapa hari lalu ini, kita tahu ada pelemahan rupiah. Karena ini pasti dipicu juga dengan adanya gejolak politik. Bahkan adanya 15.900 begitu. Betul, tadi siang itu udah 15.920 ya. Nah bay rate juga naik kan menjadi 6 ya. Kemudian ini sebenarnya sudah sama dengan fat rate. Fat rate juga 6. Padahal kita udah hampir sekitar 20 bulan 5,75 ditahan. Nah apa dampaknya ini? Dampaknya kemudian inflasi kan ada kenaikan sedikit ya. Bulan sebelumnya 2,28, sekarang bulan Oktober kemarin 2,56. Jadi ada kenaikan sedikit. Nah pergeseran-pergeseran ini tentunya akan mengakibatkan kepada daya beli. Kita ambil contoh saja, pelemahan rupiah, kemudian bay rate-nya naik. Kan dalam beberapa bulan kemudian akan ada adjustment interest. Banking dalam 3 sampai 6 bulan pasti ada adjustment kalau bay rate-nya nggak berubah lagi. Dan ini akan menambah beban masyarakat untuk mengeluarkan biaya kreditnya. Betul, cicilan bertambah. Tambah harus keluar dan akhirnya konsumsinya yang berkurang. Pasti karena kan nggak mau repot kan masyarakat ya. Daripada di telpon dan di macem-macem ken itu. Kalau tidak mau harus dibayar. Nah jadi itu akan daya beli itu akan pindah kepada pembayaran kewajiban. Kemudian yang sektor menengah ke bawah, inflasi tadi sudah naik 2,56 menuju ke akhir tahun. Akhirnya ini sudah lampu kuning karena kita tahu akhir tahun biasanya tidak hanya beberapa komuniti tapi komuniti lain ikutan. Sekarang yang jelas naik harga yang nggak bisa direm lagi oleh kami peritil itu adalah beras dan gula. Kita sudah membeli di atas harga eceran tertinggi dan harga acuan. Nah ini kita lagi menunggu langkah aktif dari pemerintah untuk menyelesaikannya. Karena kalau kita membeli dari harga eceran tertinggi, berarti kan kita sudah pasti nggak bisa jual, nggak bisa dagang. Kita mesti tutup toko lah kalau kita beli di atas harga eceran tertinggi. Nah kita minta adjustment ya karena memang harga belinya tinggi sekarang untuk beras dan gula. Nah kita lihat, dengan peleman ini untuk yang menengah ke bawah juga nggak berdaya kalau tidak ada bantuan langsung tunai atau bansos, subsidi dan lain sebagainya. Nah itu juga ekstra pengeluaran pasti bagi pemerintah. Nah jadi dengan kata lain, menjelang kepada masuknya pesta demokrasi, sudah masuk sebenarnya tetapi kan resminya nanti akhir bulan ya baru mulai kampanye dan lain sebagainya sampai masa tenang 14 Februari kita eleksin bersama. Nah ini 2024, nah ini yang perlu dijaga jangan sampai inflasinya naik terus, kemudian geopolitik juga masih belum menentu bahkan banyak yang terganggu. Apalagi kalau sampai jalur minyaknya ditutup itu akan mengerus minyak kita juga per barrelnya akan naik ya. Sekarang kan sudah lumayan nih, sudah naik. Jadi ini harus dijaga, jangan sampai juga daya beli menurun. Nah ketika semuanya itu tidak terjaga atau tidak adaptif dan relevan untuk pemerintah dengan dua kebijakan populisnya, fiskal dan moneternya, kemudian juga dengan cara-cara misalnya melepas segera SBN di pasar sekunder untuk bisa ada tambahan lagi biaya dana dan sebagainya, meningkatkan ekspor dan lain sebagainya. Maka kita, saya harus merevisi pertumbuhan kita karena pertumbuhan kami itu adalah berdasarkan yang data yang lalu. Nah sekarang datanya kan sudah berubah nih, mapnya sudah berubah ya, peleman rupiah terjadi, kemudian juga inflasi juga ada kenaikan, terutama komoditi pokok. Oke jadi di angka berapa Pak Roy untuk? Ya jadi kami berharap sih dengan angka sekitar 7,5-8 persen kita masih bisa capai pertumbuhannya dengan adanya eskalasi peningkatan konsumsi di masa pesta demokrasi ini. Tapi lebih daripada itu semua adalah yang kami harapkan, pelaku usaha harapkan adalah kondusivitasnya pesta demokrasi. Dewasalah dalam berpolitik dan berpolitiklah dengan cara-cara yang dewasa. Artinya apa? Itu akan mempengaruhi kepada kami pelaku usaha dan juga masyarakat. Tapi di satu sisi kalau kita beralih begitu tadi kita fokus kepada kondisi pesta demokrasi ini sendiri, ini kan juga menarik kalau kita lihat ada tiga pasangan calon, kemudian ada potensi juga bahwa mungkin nanti dua putaran begitu akan berlangsung. Nah ini seperti apa akhirnya para pelaku industri di sektor makanan minuman retail sendiri begitu melihat terkait dengan hal ini, apakah ini juga bisa mendongkrak begitu untuk pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan di sektoral yang juga bisa lebih tinggi lagi. Mengingat artinya kan range waktunya juga bertambah, ada potensi bertambah seperti apa Pak Roy? Betul, nah itu tadi yang saya katakan bahwa dunia memang sedang nggak baik-baik saja, tapi Indonesia cukup baik ya. Kita punya inflasi itu 2,56, sudah lebih rendah sebelum pandemi. Karena sebelum pandemi kita diangkat 3 sampai 3,2 persen inflasinya year on year. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita nggak pernah turun dari 5, ya sekarang 5,03. Jadi artinya secara fundamental ekonomi itu sebenarnya kita cukup kuat, makanya kita punya optimisme. Tetapi itu tentunya harus terjaga dan dijaga di dalam masa-masa, ya pertanyaan tadi Mas Arifa, bagaimana nih dengan masa pesta demokrasi yang bisa juga terjadi perubahan-perubahan yang kita belum tahu dan bisa nggak pernah terprediksi, tahu-tahu bisa menjadi lebih dari putaran yang diharapkan dan seterusnya. Nah ini, ini harus cepat dibuat kontingensi plannya oleh kementerian atau lembaga terkait. Karena kalau pelaku usaha ini kan kita, kekuatan kita di dagangnya, kalau saya retail atau di permodalan supaya bisa berputar dan itu kita berusaha berinvestasi. Tapi kita nggak punya WWN untuk regulasi kan, kita nggak punya WWN untuk kemudahan berusaha. Kita nggak, is of doing a business itu mesti dari pemerintah, nggak mungkin dari pelaku usaha. Jadi siap-siaplah untuk bisa misalnya memberikan subsidi, tidak hanya kepada kelompok marginal, tapi pelaku usahanya dong.